Serah terima jabatan juga dilakukan di Polres Mubah, yakni Kasat Intelkam sama Kapolsek Banyung Lenci. Juru sertajap ini, Kapolres minta ke para pejabat Anyar supaya pacar bekerja sama. Kapolres Musi Banyuasin AKBP Siswandi memimpin serah terima jabatan Kasat Intelkam sama Kapolsek Banyung Lenci di lapangan Ma Polres Mubah. Sebelumnya, jabatan Kasat Intelkam dijabat oleh AKP Andri Hariyadi. Ma ini digantikan oleh AKP Indra Weni Asahi. Sementara, untuk jabatan Kapolsek Banyung Lenci, sebelumnya dijabat oleh AKP Debbie Apriyanto. Ma ini dijabat Ibtu Bondan Tri Hutomo. Kapolres mengatakan amun mutasi jabatan di Polri, mengupakan hal yang biasa. Untuk meningkatkan kinerja personil serta kesatuan Polri, juga menjaga harkam tipmas di masyarakat. Siswandi pun menyampaikan rasu termokasi kepada AKP Andri Hariyadi sama AKP Debbie Apriyanto atas dedikasi serta kerjasama juga pelaksanaan tugas selama di Polri semua. Untuk pejabat anyar diminta supaya cepat beradaptasi dengan lingkungan yang anyar, serta secepatnya menyesuaikan diri untuk pelaksanaan tugas yang lebih baik jerogangkuh harkam tipmas, khususnya di Kabupaten Musi, Banyung Asin. Ruzi Iskandar, Pal TV